Mantan Menteri Dalam Negeri pada era kepemimpinan BJ Habibi, Syarwan Hamid, digabarkan meninggal dunia pada Kamis 25 Maret 2021 Dinihari. Mantan mendagri yang berasal dari Riau tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Dustira, Jimahi, Jawa Barat. Syarwan diketahui menjabat sebagai mendagri pada tahun 1998-1999. Kabar meninggalnya Syarwan diungkapkan oleh mantan Gubernur Riau, Wan Abu Bakar. Syarwan meninggal sekirap pukul 3 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit. Syarwan diketahui merupakan Menteri Dalam Negeri Kabinet Reformasi Pembangunan di era Presiden BJ Habibi. Pria asal Riau tersebut memiliki latar belakang militer. Syarwan diketahui lulus dari Akademi Militer Indonesia pada tahun 1966. Ia kemudian menempuh pendidikan di Sekolah Staff Komando Abri, Seskoat, dan juga Lemhamnas. Pada tahun 1985, Syarwan menjabat sebagai Kepala Staff Korem atau Kasrem 063 Sunan Gunung Jati. Satu tahun kemudian, Syarwan menjabat sebagai Kapendam 3 Seliwangi. Pada tahun 1988, ia menjabat sebagai Pardor Sarli Sedis Penat. Di tahun 1990, Syarwan pernah bertugas menjadi Danrem 011 Liliwang Saaceh. Ketika bertugas sebagai Komandan Korem Liwang Saaceh, ia berhasil mengatasi pemberontakan gerakan Aceh Merdeka terhadap NKRI. Atas jasanya tersebut, ia pun diangkat sebagai Kadis Pen TNI Angkatan Darat pada tahun 1992 dengan pangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Karir Syarwan terus berlanjut hingga menjadi Wakil Ketua DPR MPR, wakili ABRI pada tahun 1997. Pada tahun 1998, Syarwan diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri oleh PJ Habibie. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!